Oke, jadi di video kali ini kita bakal unboxing smartphone entry level terbaru dari Samsung dan smartphone ini katanya tuh menarik banget ya kata Samsungnya Apakah bener? Langsung aja kita mulai videonya, tapi seperti biasa Bumper dulu! Solo guys, balik lagi sama kuliah sore Oke, jadi kayak yang udah aku bilang di awal kalau hari ini kita bakal unboxing smartphone terbaru dari Samsung dan paket ini itu dikirimin sama Samsungnya sendiri buat kita bahas di video ini Kali ini aku bakal unboxing smartphone-nya mungkin beberapa hari ke depan atau seminggu ke depan akan ada video review-nya jadi kalian tunggu aja Oke, langsung aja kita mau unboxing, tapi kita pindah ke kamera yang di atas Let's go! Oke, jadi ini adalah boxnya Yap, ini adalah Samsung Galaxy A03s Jadi, kalau di awal tahun atau tepatnya di bulan Januari kita pernah unboxing seri sebelumnya yaitu A02s Kalau ini hadir yang baru yaitu A03s Ya, lebih tepatnya sekitar 8-9 bulanan lah dari si A02s dan sekarang langsung aja kita buka unitnya kita mau lihat perbedaannya apa aja sih antara A02s dan A03s ini Oh ya, kalau di belakang sini ini ada ketulis variannya ya ini yang RAM 4GB dan internal memory 64GB buat warnanya ini putih buat kodenya SMA037F Oke, langsung buat bagian back covernya sih mirip-mirip kayak yang kemarin ya A02s Tetapi kita bakal lihat di sini Oh, di sini harus kita keter juga ternyata Oke, kita dorong seperti ini dan di sini kita dapat box kecil yang biasanya sih isinya buku paduan sama kartu garansi ya Oke, garansi resmi Oke Ini dan ada Oh, udah, nggak ada apa-apa lagi Terus di sini kita dapat stiker IMEI lalu ini ada unit smartphone-nya Oke Dan di bawah sini ada kabel USB-A to USB Type-C Jadi ini udah pakai USB Type-C ya Enter level sekarang harus gini lah Paling nggak USB Type-C udah jadi hal wajib karena ya kebanyakan smartphone sekarang udah beralih ke situ dan ini ada kabel eh, sorry ada adapter charger yang outputnya ini 7,8W Oke, jadi nggak nyampe 10W Kita nggak tahu ya buat kecepatan nge-charge-nya ini berapa lama tapi yang jelas 7,8W itu menurutku terlalu lambat ya dan di sini ada SIM tray ejector Oke, di bagian bawah agak susah ngambilnya jadi kita skip aja Oke, langsung kita mau fokus ke smartphone-nya Ini kita pinggirin terlebih dahulu Oke dan ini dia di sini ada key selling point-nya Oke, ada infinity V display terus triple camera dan fingerprint scanner Oke Oh, nggak ada Di samping ternyata udah ada di samping Nah, ini dia Oke, langsung kita kletek Entry levelnya Samsung tuh kebanyakan udah pake fingerprint di samping ya Jadi, ya menurutku itu hal yang bagus sih Dan langsung aja ini ada body smartphone-nya Ntar ini sticker kita kletek terlebih dahulu Oke Mungkin Nah, seperti ini baru kelihatan Oke, ini body-nya putih polos seperti ini tapi ini bertekstur ya kalau kalian dengerin nih Oke Di sini sih pattern-nya nggak kelihatan ya Cuma yang jelas ini kasar banget Dan yang pasti ini plastik Oke, kerasa plastiknya Terus buat kamera seperti ini Ini udah cukup familiar ya Ini mirip kayak Samsung flagship di tahun 2020 Samsung S20 Kan frame-nya seperti ini Dan sekarang udah masuk ke entry level-nya Oke lah, boleh-boleh Dan buat frame-nya Frame di sisi-sisinya Ini warnanya putih juga Dan ini bagus banget finishing-nya Dan ini kayaknya menyatu sama yang di back cover ya Jadi nggak ada gap perbedaan gitu Ini kayak menyatu Dan buat di sebelah atas Ini ada lubang microphone Satu aja Lalu di sebelah kanan Ini ada tombol volume dan tombol power Yang merangkap sebagai fingerprint sensor Oke, nanti kita bakal coba Kecepatan bacanya kayak gimana Lalu di sebelah kiri Ini ada SIM tray slot Yang isinya ini Coba sebentar ya Oke Ini isinya triple slot Oke, jadi bagus lah Udah ngasih Pilihan triple slot Di smartphone ini Karena smartphone entry level Ya biasanya orang sangat butuh Buat slot memory tambahan ya Dan di bagian bawah Ini ada lubang jack audio Terus disini ada Lubang microphone Ini lubang USB-C Dan ini ada speaker di bagian bawah Dan langsung aja kita mau nyalain Si smartphone-nya Oke Kalau dari depan sih keliatan cakep ya Karena di pinggir-pinggirnya Ada masih keliatan putih-putihnya Dan langsung aja kita mau setting-setting Si Samsung Galaxy A03s ini Terlebih dahulu Seperti biasa Jangan kemana-mana Oke, jadi ini adalah tampilan awal Dari Samsung Galaxy A03s Oke, langsung aja Disini aku mau bacain sedikit spesifikasinya Kalian bisa lihat layar yang di sebelah kanan Kayak biasa Jadi smartphone ini itu dibekali dengan chipset Mediatek Helio P35 Fabrikasinya ini 12nm Sementara buat pilihan RAM-nya sendiri Ini kalau yang aku pegang Ini kan yang 4x64GB Dan ada juga sebenarnya yang 3x32GB Oke, kalau buat urusan layar Ini layar yang kalian lihat sekarang ini Itu resolusinya cuma HD+, Atau 720x1600px Buat panelnya ini pakai PLS-LCD Dan besar layarnya Atau luas layarnya ini 6,5 inci ya Kalau buat kameranya Ini di belakang ada 3 buah kamera Ini punya resolusi 13MP kamera utama 2MP kamera makro dan 2MP kamera depth sensor Sementara buat yang di bagian depan yang ada dalam notch Waterdrop seperti ini Itu punya resolusi 5MP Kalau buat baterenya sendiri Smartphone ini baterenya 5000mAh Dengan kecepatan ngecas itu 15W Cuma emang di paket pembeliannya Ini yang dikasih cuma 7,5W aja ya Jadi ya kalau misalnya kalian mau menikmati Fitur fast charging dari Samsung ini Kalian ya beli charger yang support Dengan adaptive fast chargingnya Samsung Di A03s ini Oke, kalau buat perbedaan sendiri Yang dari versi sebelumnya Atau generasi sebelumnya di A02s Itu ada di chipsetnya Dimana yang A02s itu kan pakai Snapdragon 450 Kalau di sini itu pakai P35 Buat kecepatan CPU-nya sendiri sih Diklaim lebih cepat P35 ini ya Ketimbang yang 450 Snapdragon di A02s Kalau buat ukuran layar Resolusi layar dan lain sebagainya Itu masih mirip Buat kamera juga masih mirip Dan buat baterai itu juga masih mirip Ya bedanya Yang aku notice sih Cuma ada di bagian performanya aja Dimana A03s ini sedikit lebih cepat Buat CPU-nya ketimbang yang ada di A02s Oke, dan di sini Kalau misal kita lihat Mana ya Ini PUBG Mobile Buat settingan grafiknya Ini bisa sampai smooth medium aja Kalau balance juga sampai medium HD-nya gak bisa Jadi mentok sampai sini aja Sampai balance medium Dan kalau buat hasil foto Ya langsung aja deh Kalian bisa nilai dari hasil foto-foto dan video berikut ini Oke, ini perekaman videonya Dari Samsung Galaxy A03s Buat hasilnya gimana Ya kalian bisa nilai sendiri Oke Oke, tadi kalian udah lihat Buat hasil sample Ya foto dan video yang Gak begitu banyak Nanti mungkin sesanya bakal aku Keluarin semua di Video review-nya Mungkin sekitar ya Bisa dibilang Satu minggu ke depan lah Dan kalian tunggu Aja di channel ini Oke, mungkin segitu aja Buat video kali ini Terima kasih buat yang udah nonton video ini Jangan lupa buat like, komen Dan share juga ke teman-teman kalian Supaya teman-teman kalian Mendapatkan informasi Yang bermanfaat dari kuliah sore Oke, terima kasih yang udah nonton video ini Sampai habis Dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya Bye-bye Yo Oke